hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di my channel kali ini saya akan membahas sebuah steadycam stabilizer steadycam ini dibuat untuk menstabilkan kamera ya bisa untuk kamera mirrorless atau DSLR nah di tipe steadycam ini adalah S40 S40 mereknya toughware ya mereknya nah kenapa saya pilih tipe S40 karena S40 ini tidak terlalu berat tidak terlalu panjang ya karena dia kalau di panjangkan begini itu dia maksimal 40 cm ya kira-kira begitu ukurnanya nah kalau yang S60 itu lebih panjang biasanya lebih panjang itu untuk kamera DSLR kalau mirrorless cukup lah kita pakai yang ini nggak terlalu berat karena kalau yang DSLR dipakai yang S60 itu dipakai untuk S40 mirrorless maka dia agak sulit untuk setupnya oke eh kita coba set up dulu ya ini sudah sudah saya pasangkan ini kita masukkan di sini oke tinggal diintangkan nah jadi di awal kita harus set up dulu keseimbangannya kanan kanan kiri dan depan ya kalau sudah posisi ini berarti dia mending ke kanan maka kita set up ke kiri kalau misalnya yang terlalu ke depan itu jadinya begini nah kita sembangkan dulu ke sini ya oke untuk kurang belakang lagi jadi sebenarnya cepat sekali untuk setup ini enggak agak susah amat tuh kalau sudah megang dua hari saja dari alat ini insya Allah sudah kalian sudah fasil cukup nah sekarang step berikutnya adalah kita menyeimbangkan yang bagian bawah jadi menyeimbangkan bagian bawah itu begini kita posisikan lagi ke penyerian seperti ini ya lalu lepas hingga sampai dibawah itu sekiranya kisaran 2-3 detik terlalu cepat ya kurang lambat kita menyeimbangkan lagi begini cukup ini bagi saya ini sudah cukup ya kita coba lagi nah ini cukup sudah selimbang sudah jadi kalau sudah begini nih jadi jatuhnya dia begini meskipun dia posisi bagaimanapun ya dia kamera ini posisi kapas ya jadinya begini tetep serimbang ntar guys ingetan habis jogging tadi jadi kita lanjut nah ini sudah bisa untuk pengambilan gambar pengambilan video ya ya oke eh untuk peberat yang dibawah ini saya pakai yang satu ini sebenarnya ada tiga saya pakai satu saya pakai satu yang paling kecil jadi dalam paket pembelian itu ada tiga besar yang besar tebal itu satu yang kecil yang kecil itu dua nah untuk kamera mirrorless yang saya pakai ini cukup dengan satu aja dan saya geser ke sebelah ujung saya mentokin ya saya mentokin seperti ini saya mentokin pertama ada di tengah jadi begini saya mentokin aja kesini steadycam ini sangat memuaskan bagi saya jadi kenapa tidak beli yang mahal yang gimbal yang harganya 5 jutaan ke atas itu saya rasa bisa hanya memenuhi sesuai dengan ukuran saja jadi kalau yang gimbal yang mahal mungkin belum masih saya kesana dan video yang dihasilkan dari footage footage yang dihasilkan dari steadycam ini cukup memuaskan bagi saya silahkan kalian coba dan kita lihat hasil syuting menggunakan steadycam S40 berikut ini selamat menikmati 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 selamat menikmati